Hi, kembali lagi di channel Ernie Tagin, channel yang bakal ngeracunin kalian seputar traveling, tempat wisata, sampai kuliner. Ikuti perjalanan kita melalui youtube, instagram, dan tiktok Ernie Tagin, agar kalian gak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. So without any further ado, kita lanjut bahas tempatnya yuk! Hi, kembali lagi di video terbaru kita. Kali ini kita masih jalan-jalan di sekitar Bandung guys, tapi kali ini kita mau jalan-jalan melipir sedikit ke arah Lembang. Kemarin-kemarin kita udah jalan-jalan di sekitar kota Bandung, sekarang kita mau melipir ke daerah Lembang guys. Karena gak afdol kalau kita ke Bandung tanpa ke Lembang juga kan. Karena suasananya kan disana masih bagus dan udaranya juga masih sejuk, dingin-dingin gitu kan. Dan hotel tempat kita menginap kali ini adalah Blackbird Hotel guys. Nah ini kita sudah sampai di hotelnya guys. Jadi pas kita masuk hotelnya itu parkirannya luas, terus lobbynya kelihatannya sangat minimalis. Pas kita mau masuk ke dalam lobbynya itu ada playground anak-anak di tamannya gitu guys. Jadi pas anak aku baru sampai di hotel ini, masuk ke dalam hotelnya dia senang banget. Karena dia bisa main-main di playgroundnya juga guys. Sambil kita nunggu check-in, jadi dia bisa main-main di situ. Nah ini di dalam lobbynya guys, ruang tunggu lobbynya. Untuk proses check-innya cukup mudah ya. Kita cuma isi formulir, lalu diproses oleh petugasnya. Tetapi kita di sini waktu itu agak suruh nunggu ya, sekitar satu jaman guys. Karena kita datangnya agak lebih cepat, jadi kamarnya belum ready. Tapi untungnya ada tempat playground anak-anak, jadi anak aku nggak bete. Dan juga ada restorannya, ternyata restorannya ini dibuka untuk umum guys. Jadi nggak sekedar hanya untuk tamu hotel, tapi juga untuk umum. Jadi bisa makan tanpa perlu menginap di sini. Dan ini juga sebagai tempat breakfast untuk para tamu hotel di sini juga ya guys. Dan ini pemandangan di samping restorannya guys. Jadi langsung swimming pool ya guys ya, langsung swimming poolnya. Dan swimming poolnya tuh cantik banget. Estetik banget buat foto-foto di sini guys. Agar mobile banget deh. Kolam renangnya juga tersedia, kolam renang dangkal dan juga untuk dewasa. Jadi anak-anak juga bisa berenang di sini ya guys. Dan ini view dari area kolam renangnya guys. Jadi banyak banget tempat untuk kita duduk-duduk di sini. Sambil duduk-duduk, kita juga bisa sambil pesan makanan di restorannya guys. Karena kita kan lagi nunggu, sambil nunggu kita santai-santai dan sambil melihat sekitar. Nah ini dia view di sekitar hotelnya guys. Tepatnya di belakang kolam renangnya. Kita tersedia beberapa tempat duduk outdoor. Jadi banyak banget pilihan tempat duduk di sini ya guys ya. Jadi sambil santai-santai melihat suasana sekitar. Ini minimalis dan cantik banget ya suasananya. Dan ini ada ayunan tiduran gitu guys. Apa sih disebutnya? Aku gak tau. Pokoknya aduh kayaknya sejuk banget ya. Terus ini kita pesen. Akhirnya kita memutuskan pesan minuman dan makanan di sini guys. Karena waktu nunggu kita masih agak lama. Jadi kita pesen aja. Eh pas kita pesen makan dan minuman. Ternyata kita sudah diperbolehkan masuk guys. Yaudah akhirnya kita mencoba untuk ke kamar. Tapi sebelum ke kamar. Aku mau kasih unjuk kalian suasana di sekitar hotelnya guys. Dan aku mau kasih unjuk salah satu kamar yang viral di hotel Blackbird ini. Karena ini baru ya kamarnya ya. Tapi langsung udah viral. Karena ini unik guys. Jadi kamarnya itu bentuknya menyerupai drum raksaksa gitu guys. Jadi unik ya. Nama kamarnya aja The Drum Room guys. Dan keseluruhan material bangunannya. Dilapisi dengan material kayu ya guys. Jadi unik banget. Dan kamar ini memiliki dua lantai guys. Jadi lantai pertama itu adalah kamar tidur. Dan di lantai duanya itu adalah kamar mandi yang luas dengan betap. Dan di langit-langit kamar mandinya itu unik guys. Jadi kita bisa ngeliat langit-langit di atas. Karena di atapnya itu transparan gitu guys. Jadi kesannya jadi lebih luas dan menyatu dengan alam. Jadi unik banget ya. Jadi punya pengalaman menginap berbeda sih. Kalau kita menginap di kamar The Drum Room ini. Tapi untuk kali ini. Kita memesan kamar yang gak kalah cantik dan bagus. Kayak kamar The Drum Room tadi guys. Karena betapnya itu cantik banget guys. Kalian pasti bakal suka. Dan kalian harus cobain kamar yang satu ini guys. Dan untuk rate kamar ini. Yaitu tipe kamar medium room with bathtub. Itu di sekitaran harga 1 jutaan ya guys ya. Kita waktu itu beli di ticket.com. Jadi kalian bisa langsung cek aja di sana. Karena harga sewaktu-waktu pasti berbeda-beda ya guys. Oke saatnya kita room tour. Dan ini kesan pertama yang kita lihat saat kita memasuki kamarnya. Dan ini tempat tidurnya king size ya guys ya. Aduh nuansanya tuh cantik minimalis gitu ya guys ya. Terus nuansa-nuansa putih. Dan interiornya kayu-kayu gitu. Dan disediakan meja-meja kecil di sekitar tempat tidur. Dan juga dekat TV. Dan disamping tempat tidur terdapat bedroom. Dan kita lanjut ke bedroomnya ya guys ya. Ini dia toiletnya. Dan juga wastafel dan kacanya. Semuanya serba minimalis guys. Dengan nuansa-nuansa kayu. Ini showernya juga berfungsi dengan baik. Dan ada water heaternya. Water heaternya juga berfungsi dengan baik. Walaupun agak lama ya untuk bisa airnya jadi panas gitu ya guys. Dan ini adalah minibar. Minibarnya dekat dengan pintu dari bathroom. Jadi tersedia air yang bisa direfill. Teko listrik, gelas, dan juga teh, gula, kopi. Dan ini TV-nya ya guys ya. Berukuran sedang. Tidak terlalu besar. Juga belum smart TV nih guys. Tapi channel TV-nya lumayan lengkap sih. Dan ini part yang paling aku suka. Yaitu area bathtub-nya. Ya ampun secantik itu ya guys ya. Aku pilih kamar ini karena bathtub-nya tuh cantik. Jadinya aku tuh kayak penasaran. Jadi aku pilih kamar ini guys. Dan ini dia pemandangan di luarnya guys. Jadi kaca jendelanya tuh bisa dibuka atau bisa ditutup ya guys ya. Tapi kalau kalian lagi gunain bathtub-nya sih. Mendingan kalian tutup aja. Karena aku kurang tahu ya ini bus pandang apa enggak jendelanya. Tapi untuk jaga-jaga aja ya guys. Dan ini kalau lampunya tuh dinyalakan ya guys ya. Jadi lampunya itu kekuningan guys. Pake lampu warna kuning. Cantik banget ya. Ampun bagus banget. Setiap sudutnya itu adalah estetik banget guys. Dan ternyata di dalamnya itu aku penasaran kayak ada pintu tinggi gitu. Apa sih gitu kan. Dikira gak bisa dibuka pas aku buka. Ternyata ini adalah teras belakangnya guys. Ya ampun. Ini gak tahu bonusnya atau enggak. Apa kamar lainnya juga ada. Tapi di kamar kita tuh ada teras kecil kayak gini guys. Mungkin karena kamar kita paling pojok ya. Jadi dapet kayak teras kecil di belakangnya. Dan ini dia pemandangan dari area bathtub-nya guys. Cantik banget kan. Ya ampun. Bener-bener kayak bikin kita tuh betah untuk berlama-lama di dalamnya. Nah ini dia guys. Waktu aku berjalan. Dari luar terasnya ke dalam area bathtub-nya guys. Cantik banget ya. Ini bathtub-nya itu luas. Besar. Terus gimana ya. Ngungkapinnya tuh kayak cantik banget gitu. Bener-bener secantik itu guys. Makanya aku pilih kamar ini. Karena bathtub-nya itu yang menjadi daya tarik aku untuk memilih kamar ini. Dan ini adalah suasana dari teras belakangnya guys. Dan inilah suasana saat kita meet time di dalam kamarnya. Jadi keseluruhannya cantik banget ya. Karena perpaduan warna dari kamar ke area bathtub tuh cantik banget guys. Nah ini dia yang kita lihat selama kita di dalam kamarnya guys. Cantik itu guys. Terus juga suasananya tuh kayak syahdu gitu loh guys. Soalnya kan ada suara-suara kayak jangkrik atau apa gitu. Itu tuh dari balkon belakangnya itu guys. Jadi tuh kayak bikin syahdu terus sunyi terus juga suasananya tuh dingin. Karena ini emang kan dilembang ya. Jadi gak perlu pake AC lagi udah dingin. Nah ini saat kita buka teras belakangnya tuh kayak sejuk. Terus ada suara-suara jangkrik gitu guys. Itu yang bikin suasana tuh makin syahdu. Kayaknya ini juga menjadi salah satu hotel yang honeymoon vibe banget deh. Beneran deh ini adalah pilihan lainnya setelah The House Tour. Itu juga salah satu hotel yang satu grup sama hotel Blackbird ini kayaknya sih guys. Karena masih dikelola oleh maja grup family ya guys ya. Jadinya kayaknya 11-12 lah ya konsep hotelnya. Dan ini dia aku lagi me time menikmati makanan yang kita pesan dari restoran tadi. Karena kita sudah diperbolehkan masuk ke kamar. Jadi makanan yang kita pesan tadi di area swimming poolnya kita minta bawa ke kamar. Nah ini dia aku sambil menikmati makanan sambil menonton TV. Nah kita cobain ya guys ya gimana sih rasa makanan dari restorannya ini. Rasanya sih ya enak sih dan penyajian makanannya tuh unik banget guys. Karena aku pesannya fish and chip ya. Tapi dijadiin kayak gorengan terigu gitu guys. Padahal dalamnya itu adalah fish, ikan gitu. Tapi minumannya ini enak, seger. Karena aku pesan minuman ini tuh perpaduan buah blackberry, strawberry, sama yogurt. Jadinya seger. Dan selamat malam. Akhirnya kita memutuskan untuk cari makan di luar guys. Di malam harinya sambil menikmati suasana lembang. Malam hari tuh kayak gimana. Pasti bakal sejuk-sejuk dingin gitu ya. Biar ada pengalaman tersendiri guys. Nah kita memutuskan untuk makan di ayam goreng brebes guys. Nah ini katanya sih enak dan terkenal juga disini. Jadi aku memutuskan untuk makan ayam goreng. Karena lagi suasana dingin-dingin kayak gini. Jadinya kan bikin lapar ya. Pengennya yang simple-simple tapi enak. Yaudah kita cari ayam goreng. Terus ada otak-otak juga guys. Disini jual otak-otak jadi kita beli. Dan yaudah selamat makan guys. Selamat pagi. Kemarin malam kita udah makan malam di luar. Sekarang waktunya untuk nyobain breakfast di hotel kita menginap. Jadi kita breakfastnya di restoran yang kemarin ya guys ya. Dan inilah selama kita menuju ke restorannya. Suasana di restoran pagi ini. Pas kita breakfast. Dan nanti kita kasih unjuk. Apa aja sih menu yang disajikan. Ini standar ya ada sereal. Terus juga ada roti-rotian guys. Jadi pilihannya lumayan banyak variasinya. Terus juga ada pancake guys. Terus ada juice-juice juga. Kopi, teh. Itu standar lah ya. Memang harus ada di setiap breakfast di hotel ya. Terus abis itu ada buah-buahan. Terus ada juga dessert. Kayak kue-kue kecil. Kalau ini tuh kayak ada salad. Terus omelette. Terus juga ada... Ini tuh kayak... Apa ya? Sabu-sabu gitu guys. Simple ya. Terus juga ini ada bubur ayam. Nah ini nih yang paling favorit. Bubur ayamnya. Kita langsung ambil bubur ayamnya. Terus juga ada ayam bakarnya juga guys. Ini recommended loh. Ayam bakarnya enak banget. Terus sama tumis sayuran. Terus ada nasi goreng juga guys. Ini wajib ya. Ada nasi goreng tuh. Udah deh. Itu aja guys menunya. Dan ini ada pilihan tempat duduk lainnya. Yang lebih dekat dengan area swimming pool. Dan so far sih selama kita cobain breakfastnya disini itu... Ya not bad lah ya. Untuk ukuran hotel bintang tiga. Variasinya juga cukup. Dan makanannya masih enak-enak. Ada beberapa yang bisa kita pilih. Bubur ayam terutama ya. Tapi yang kurang sih gak ada pastry-pastrian ya. Padahal aku tuh suka banget pastry-pastrian gitu. Jadi kalau misalnya breakfast di hotel pasti aku ngambil pastry. Kalau disini kurang untuk pastry-nya. Paling banyak tuh kayak kue-kue manis kecil-kecil gitu guys. So far sih menu makanan breakfastnya cukup variatif. Dan rasa dari makanannya juga cukup enak. Dan sehabis breakfast kita memutuskan untuk berenang lagi. Karena sayang banget kalau kita gak menikmati fasilitas-fasilitas yang ada disini ya guys ya. Mumpung lagi ada di Lembang. Nikmati fasilitas yang disediakan hotel. Jadi kita memutuskan untuk berenang dulu. Nge-bed up dulu. Pokoknya me-time dulu lah di dalam hotelnya. Sebelum kita check out. Anyway ada hal yang seru nih guys. Kita kali ini nge-review bareng Bocan. Siapa sih yang gak kenal sama Bocan alias Bobocantik.com Ini salah satu inspirasi kita juga nih guys. Jadi ini pengalaman yang seru banget bisa nge-review bareng Bocan. Dan thanks banget ya buat Bocan untuk kopi susunya. Pokoknya sukses terus deh buat Bocan. Dan cukup sekian review kita kali ini. Di Blackbird Hotel Bandung. Tepatnya di Lembang. Ini so far sih bagus banget ya. Kita bener-bener menikmati selama kita menginap disini guys. Karena Lembang vibe-nya itu berasa banget. Udaranya juga masih sejuk dan dingin-dingin. Terus suasananya tuh syahdu banget guys. Kamarnya mendukung banget. Bath up-nya cantik. Terus juga aduh pokoknya semuanya serba syahdu guys disini. Apalagi ada rentik-rentik hujan. Disini kan udah dingin tambah hujan lagi. Gimana coba rasanya? Nge-recommended banget ya guys. Kalian harus wajib cobain kamar yang kita pilih juga ya guys. Oke kita pamit. Dan nantikan video-video terbaru kita lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax